Kelas 11 Curriculum Merdeka, kita masuk pada halaman 131, yaitu bagian C, Listening. Itu kita masuk pada aktivitas pertama. Petunjuknya, perhatikan gambar dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, ini ada gambarnya. Nah, gambar itu gambar 43, lingkungan yang tidak sehat. Nah, ini kalian perhatikan, ada sampah, ada limbah di sini, terus ada asap, pabrik, dan segala macamnya. Nah, nomor satu, apa yang kamu lihat di gambar tersebut? Yang kedua, pernahkah kamu menemukan di sekitar kamu, menemukan lingkungan yang kotor dan penuh dengan sampah? Jadi, pernahkah kamu menemukan lingkungan kamu itu kotor dan penuh dengan sampah? Yang nomor tiga, apa yang harusnya kamu lakukan jika kamu menemukan sebuah sungai di lingkungan kamu penuh dengan sampah? Nah, ini sudah kita coba jawab. Nah, ini dia. Nah, apa yang kamu lihat pada gambar itu yaitu lingkungan yang tidak sehat ya, penuh sampah dan polusi udara. Yang nomor dua, pernahkah kamu menemukan di sekitar kamu itu lingkungan yang kotor dan penuh dengan sampah? Nah, bagi kalian yang sudah pernah melihatnya atau menemukan atau tinggal di tempat yang penuh sampah itu, tentu kalian jawab, yes, I have. Kalau tidak, no, I have not. Nomor tiga, apa yang akan kamu lakukan jika menemukan di sebuah sungai atau di sungai di sekitar kamu itu penuh dengan sampah? Nah, ini idealnya jawaban kamu ini dia. Saya akan mengambil sampah itu dan meletakkannya pada tong sampah sepanjang sebanyak yang saya bisa. Nah, itu ya. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Halaman aktivitas kedua. Temukan makna dari kata-kata di bawah ini menggunakan sebuah kamus. Di sini kamus yang kamu pergunakan adalah kamus Inggris-Inggris ya, bukan kamus Inggris-Inggris Indonesia. Nah, pergunakan English-Inggris Dictionary. Nah, di sini ada exposure, ya kata-katanya, ada alteration, ada expectancy, efikasi, dan runoff. Nah, kemudian kalian bisa, pilihannya kita sudah coba jawab, ya ini dia. Ya, exposure, exposure itu artinya terpapar ya. Apa itu terpapar? Nah, fakta yang mengalami sesuatu atau terpengaruh pada situasi, terpenguruh olehnya karena berada pada situasi atau tempat tertentu. Nah, itu fakta. Kemudian alteration, perubahan. Nah, apa itu perubahan? Yang perubahan biasanya sedikit perubahan pada tampilan, tampilan, karakter, atau susunan akan sesuatu, atau struktur akan sesuatu. Itu dia, alteration. Yang ketiga, expectancy atau harapan. Apa itu harapan? Perasaan, ya perasaan bahwa sesuatu yang menarik, yang menarik atau menyenangkan akan terjadi. Ya, harapannya tentu, harapan kita akan sesuatu, di masa depan akan terjadi yang seterbaik menurut kita. Kemudian efikasi, yaitu manjur, ya. Apa itu manjur di sini? Yaitu kemampuan, khususnya terhadap suatu obat atau metode, medisin obat ya, atau sebuah motode untuk mencapai sesuatu, untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Ya, tentu seperti vaksin, atau obat ya, itu manjur itu. Run off, kemudian limbah ya. Limbah itu artinya apa? Kotoran kimia dan hewan, ya. Kotoran kimia dan hewan yang mengalir ke sungai. Yang flow into rivers. Dan danau. Dan mencemari lingkungan. Itu disebut dengan limbah. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.